Intro Kemarin kita sudah selesai Kita sudah Membaca bagaimana kisah Daud Dan akhirnya Ya Daud Dia bangkit dari Keterperukannya ketika anaknya sakit Tapi ketika anaknya mati Dia bangun Dan akhirnya dia Makan Dan dia menghibur hati istrinya Betseba Dan dia akhirnya Menghampiri dia dan mereka melahirkan Kemudian beberapa anak Termasuk salah satunya Anak laki-laki Daud Bernama Salomo Kita lanjutkan Sekarang Dua Samuel pasal yang ketiga belas Judul perikat Berikutnya adalah Amnon dan Tamar Ya Ayat 13 Dikatakan Sesudah itu Terjadilah berikut Absalom Bin Daud Mempunyai seorang adik perempuan Yang cantik Namanya Tamar Dan Amnon bin Daud Jatuh cinta Kepadanya Jadi kalau kita baca Baik-baik Sesudah itu Terjadilah yang berikut Absalom bin Daud Mempunyai seorang adik perempuan Yang cantik Namanya Tamar Dan Amnon bin Daud Jatuh cinta Kepadanya Saudara ya Perhatikan ya Kata-kata ini Kalau ada bin Itu artinya Anak Jadi Amnon itu siapa Amnon itu Salah satu Anak laki-laki Daud Dia lahir dan dibesarkan Selama bertahun-tahun Antara awal Masa ketenaran Daud Dan masa Berkuasanya Amnon tumbuh Menjadi seorang pangeran Yang memiliki terlalu banyak Waktu luang Dan terlalu sedikit kontrol Atas pikiran-pikirannya Amnon itu menjalankan Satu dari serangkaian Tindakan yang paling memalukan Dan merusak Di dalam keluarga Kerajaan Daud Ya Dia membiarkan dirinya Tereobsesi Untuk berhubungan seks Dengan Tamar Saudari Ya Saudarinya sendiri Ya Ketika usahanya Untuk menggoda Tamar gagal Amnon memperkosa dia Ya jadi dikatakan disini Sesudah itu terjadilah yang berikut Absalom Bin Daud Mempunyai seorang adik Perempuan yang cantik Namanya Tamar Dan Amnon bin Daud Jatuh cinta kepadanya Jadi ini anak ya Kakak adik Saudara ya Hati Amnon sangat tergoda Sehingga ia jatuh sakit Karena Tamar Saudaranya itu Sebab anak perempuan itu Masih perawan Dan menurut anggapan Amnon Mustahil untuk melakukan Sesuatu terhadap dia Ya iya Karena mereka bersaudara Ya kakak adik Amnon mempunyai seorang sahabat Bernama Yonadab Anaksimea Kakak Daud Yonadab itu Seorang yang sangat cerdik Ya Katanya kepada Amnon Hai anak raja Mengapa engkau demikian merana Setiap pagi Tidakkah lebih baik Engkau memberitahukannya Kepadaku Kata Amnon Kepadanya Aku jatuh cinta Kepada Tamar Ya Adik perempuan Absalom Saudaraku itu Ya padahal adiknya juga Ya Lalu berkatalah Yonadab Kepadanya Berbaringlah di tempat tidurmu Dan Berbuatlah Engkau pura-pura sakit Apabila ayahmu Datang menengok engkau Maka haruslah Engkau berkata Kepadanya Izinkanlah Adikku Tamar Datang memberi Aku makan Apabila ia menyediakan Makanan di depan Mataku Sehingga aku Dapat melihatnya Maka aku akan Memakannya Dari tangannya Ya Jadi kita melihat disini Ya Tamar itu Juga anaknya Daud Ya Eh Siapa Amnon 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 ini Anaknya Daud Ya Dan Tamar itu Juga anaknya Daud Ya Dan Amnon ini Memiliki sahabat Ya Bernama Yonadab Dia anak simia Kakaknya Daud Berarti ini mereka Saudara sepupu Ya Saudaranya Apa Amnon ini Punya sahabat dekat Ya Sepupunya Yaitu Yonadab Lalu ketika itu Yonadab bilang Kenapa kamu terlihat Galau Ya Kenapa kamu terlihat Ya Seperti orang yang Tertekan Ada apa Ceritakanlah Kepadaku Dan akhirnya Amnon Menceritakan Bahwa dia jatuh cinta Kepada adiknya sendiri Yaitu Tamar Lalu Sepupunya ini Mengajari dia Kamu pura-pura aja Sakit ya Nanti Kalau ayahmu Daud Datang Kamu bilang Kepada dia Ya Kamu suruhlah Ya Tamar Datang kesini Memberikan aku makan Supaya aku makan Dari tangannya Amnon ini Didorong oleh Sepupunya sendiri Yonadab Untuk melakukan Dosa Ya Kita mungkin Lebih mudah Menerima nasihat Yang diberikan Oleh kerabat Atau orang terdekat Ya Karena kita Merasa dekat Ya Tapi hati-hati Untuk bersahabat Dekat Dengan siapapun Ya Pastikan dia Orang yang takut Tuhan Kenapa Saudara kita Tidak boleh Sembarang bergaul Apalagi Menjadikan dia Sahabat Ya Kita harus Pilih-pilih orang Ya Jangan memilih Orang yang Tidak takut Tuhan Ya Jangan pilih Orang yang Mulutnya bocor Jangan pilih Sahabat yang Hatinya busuk Hatinya jahat Ya Kita pilih orang Sebagai sahabat Yang ada dekat kita Pilihlah orang-orang Yang memiliki hati Yang tulus Ya Supaya Kenapa Bapak Ibu Kalau kita Punya masalah Kita curhat Ya Dia tidak Menjerumuskan kita Kedalam dosa Ya Makanya Jangan Ya Bergaul Dengan sembarangan Orang Terutama Ya Menjadi sahabat Kita itu Pilih Orang-orang yang Ya Hidupnya itu Benar Hatinya itu Benar Jangan yang Hati busuk Hatinya jahat Mulutnya bocor Ya Nanti Ketika dia Ya Menasehati Kita Ya Nasehatnya Salah Saudara Harus memilih Benar-benar Jadi Sepupu Dari Amnon Ini Anak dari Saudaranya Daud Ini Yang memberikan Nasehat Kepada anak Daud Amnon Ini Dia bilang Pura-pura Sakit Aja Nanti Kamu Suruh Bapakmu Untuk Suruh Tamar Masuk Kekamarmu Dan Membawa Makanan Ya Dan Akhirnya Dia Mengikuti Nasehat Dari Sepupunya Yang jahat Ini Ya Hati-hati Bapak Ibu Tidak Semua Nasehat Orang Itu Baik Kita Hanya Mendengarkan Nasehat Yang Sesuai Dengan Standar Kebenaran Firman Tuhan Ya Lalu 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 Ayat 6 Disana Dikatakan Sesudah Itu Berbaringlah Amnon Dan Berbuat Dia Pura-pura Sakit Ya Ketika Raja Datang Menengok Dia Berkatalah Amnon Kepada Raja Ijinkanlah Adikku Tamar Datang Untuk Membuat Barang Dua Kue Di Depan Mataku Supaya Aku Memakannya Ya Karena Adiknya Ini Cantik Supaya Aku Memakannya Dari Tangannya Lalu Daud Menyuruh Orang Kepada Tamar Ke Rumah Dengan Pesan Pergilah Ke Rumah Amnon Kakakmu Dan Sediakanlah Makanan Baginya Maka Tamar Pergi Ke Rumah Amnon Kakaknya Yang Sedang Berbaring-baring Lalu Anak Perempuan Itu Mengambil Adonan Meremas Dan Membuat Kue Di Depan Matanya Kemudian Dibakarnya Kue Sesudah Itu Gadis Itu Mengambil Kuali Dan Mengeluarkan Isinya Di Depan Amnon Tetapi Dia Tidak Mau Makan Berkatalah Amnon Surulah Setiap Orang Keluar Meninggalkan Aku Lalu Keluarlah Setiap Orang Meninggalkan Dia Lalu Berkatalah Amnon Kepada Tamar Bawalah Makanan Itu Kedalam Kamar Supaya Aku Memakannya Dari Tanganmu Ya Jadi Amnon Meminta Untuk Disuapin Oleh Tamar Ya Tamar Mengambil Kue Yang Disediakannya Itu Lalu Membawanya Kepada Amnon Kakaknya Kedalam Kamar Ketika Gadis Itu Menghidangkannya Kepadanya Supaya Ia Makan Dipegang Nyalah Gadis Itu Dan Berkata Kepadanya Marilah Tidur Dengan Aku Adikku Tetapi Gadis Itu Berkata Kepadanya Tidak Kakaku Jangan Perkosa Aku Sebab Orang Tidak Berlaku Seperti Itu Di Israel Jangan Berbuat Noda Seperti Itu Dan Aku Kemanakah Kubawa Kecemaranku Dan Engkau Ini Engkau Akan Dianggap Sebagai Orang Yang Bebal Di Israel Oleh Sebab Itu Berbicaralah Dengan Raja Sebab Ia Tidak Akan Menolak Memberikan Aku Kepadamu Tetapi Amnon Tidak Mau Mendengarkan Perkataannya Ya Sebab Lebih Kuat Dikatakan Di Sana Lebih Kuat Sebab Ia Lebih Kuat Daripadanya Di Perkosanyalah Dia Lalu Tidur Dengan Dia Jadi Saudara Kita Melihat Betapa Amnon Ini Sudah Membabi Buta Dia Tidak Dapat Mengontrol Perasaannya Akhirnya Dia Menuruti Nasihat Dari Temannya Sepupunya Yang Jahat Untuk Melakukan Pemerkosaan Kepada Adik Kandungnya Sendiri Tamar Berkata Jangan Berlaku Seperti Itu Di Israel Tidak Ada Orang Berlaku Seperti Itu Dan Aku Nanti Akan Cemar Dan Kamu Pun Akan Menjadi Orang Yang Dicap Sebagai Orang Bebal Di Israel Tapi Dia Tidak Peduli Dan Ketika Amnon Tidak Mendengarkan Perkataan Tamar Sebab Ia Lebih Kuat Daripada Tamar Lalu Di Perkosan Ladiya Lalu Tidur Dengan Dia Cinta Dan Napsu Itu Sangat Berbeda Setelah Amnon Memperkosa Saudara Tirinya Cintanya Berubah Menjadi Benci Walaupun Amnon Sebelumnya Mengaku Dia Jatuh Cinta Dia Sebenarnya Hanya Dikuasai Oleh Napsu Dan Kita Lihat Di Sini Cinta Cinta Itu Buta Dikatakan Di Sana Jangan Menuruti Perasaan Dan Kita Lihat Setelah Itu Apa Yang Terjadi Ad 15 Dikatakan Disana Kemudian Timbulah Kebencian Yang Sangat Besar Pada Amnon Terhadap Gadis Itu Bahkan Lebih Besar Benci Yang Dirasanya Kepada Gadis Itu Daripada Cinta Yang Dirasanya Sebelumnya Lalu Amnon Berkata Kepadanya Bangun Lah Nyahlah Lalu Berkatalah Gadis Itu Kepadanya Tidak Kakakku Sebab Menyuruh Aku Pergi Adalah Lebih Jahat Daripada Apa Yang Telah Kau Lakukan Kepadaku Tadi Tetapi Amnon Tidak Mau Mendengarkan Dia Kita Lihat Disini Akhirnya Itulah Napsu Ketika Dia Sudah Melampiaskan Semua Keinginan Dagingnya Dikatakan Saat Itu Dia Sangat Membenci Adiknya Itulah Pekerjaan Iblis Makanya Kita Harus Berhati-hati Kalau Juga Ada Anak-anak Muda Yang Mendengarkan Firman Ini Malam Ini Ya Hati-hati Di dalam Bergaul Jangan Sampai Kedagingan Napsu Sesaat Itu Membuat Kita Lupa Diri Sehingga Apa Yang Timbul Pada Akhirnya Hanyalah Kebencian Disini Dikatakan Akhirnya Dia Benci Kepada Adiknya Sendiri Dia Suruh Dia Pergi Keluar Ayat 17 Dipanggilnya Orang Muda Yang Melayani Perempuan Ini Pergi Daripadaku Dan Kuncilah Pintu Di Belakangnya Gadis Itu Memakai Baju Kurung Yang Maha Indah Sebab Demikianlah Putri Putri Raja Yang Masih Perawan Berpakaian Ya Baju Kurung Panjang Kemudian Pelayan Itu Menyuruh Dia Keluar Lalu Mengunci Pintu Di Belakangnya Ayat 19 Lalu Tamar Menaruh Abu Di Atas Kepalanya Mengoyakkan Baju Kurung Dan Pergilah Ia Sambil Meratap Dengan Nyaring 20 Bertanyalah Absalom Kakaknya Kepadanya Apakah Amnon Kakakmu Itu Bersetubu Dengan Engkau Maka Sekarang Adikku Diamlah Saja Bukankah Ia Kakakmu Janganlah Begitu Memikirkan Perkara Itu Lalu Tamar Tinggal Di rumah Absalom Kakaknya Itu Seorang Diri Ya Kita Lihat Disini Ya Akhirnya Apa Yang Terjadi Saudara Ketika Pemerkosaan Itu Terjadi Ya Akhirnya Amnon Mengusir Tamar Mengapa Ya Itu Dipandang Jahat Oleh Tuhan Ya Dia Mengusir Tamar Itu Merupakan Kejahatan Yang Lebih Besar Ya Dengan Apa Yang Sudah Dia Perbuat Sebelumnya Dan Amnon Ini Ya Melakukan Apa Yang Jahat Dan Melakukan Perbuatan Yang Sangat Memalukan Di Dalam Kerajaan Daud Tapi Lihat Ya Inilah Kutuk Yang Turun Kepada Anak-anak Daud Kita Lihat Apa Yang Sudah Daud Perbuat Dia Pernah Meniduri Betseba Istri Uria Dengan Dosa Ya Kenajisan Dan Percahbulan Dan Kutuk Itu Ya Akhirnya Turun Kepada Anaknya Sendiri Ya Anaknya Memperkosa Anaknya Sendiri Kejahatan Amnon Ini Menghancurkan Ya Kesempatan Tamar Dan Masa Mudanya Untuk Menikah Ya Dengan Seorang Yang Ya Baik Saudara Masa Depannya Hancur Ya Semuanya Terjadi Ya Begitu Saja Hal yang Memalukan Tetapi Ketika Absalom Kakaknya Bertanya Kepada Tamar Ya Apakah Kakakmu Amnon Sudah Bersetubu Dengan Engkau Dia Bilang Adekku Diam Saja Jangan Sampai Ini Menjadi Sesuatu Yang Memalukan Ya Kamu Diam Saja Karena Itu Memang Kakakmu Ya Jangan Sampai Ini Terbongkar Keluar Ayat 21 Ketika Segala Perkara Itu Didengar Raja Daud Ya Sangat Marahlah Ia Kata-kata Dengan Amnon Baik Tentang Yang Jahat Maupun Tentang Yang Baik Tetapi Absalom Membenci Amnon Sebab Ia Telah Memperkosa Tamar Adiknya Kita Melihat Disini Absalom Berusaha Menghibur Tamar Dan Membujuknya Supaya Dia Tidak Membuat Peristiwa Itu Menjadi Skandal Umum Yang Akan Mempermalukan Kerajaan Dan Nama Baik Dari Raja Daud Secara Diam-diam Absalom Balas Dendam Terhadap Amnon Adiknya Itu Hal Ini Kemudian Dilakukan Dua Tahun Kemudian Absalom Mengatakan Kepada Tamar Bahwa Kejahatan Ini Hanyalah Masalah Keluarga Tetapi Lihat Standar Standar Dari Tuhan Itu Tetaplah Dosa Adalah Dosa Hanya Gara Menjaga Martabat Keluarga Absalom Berkata Kepada Tamar Tidak Usah Dipersoalkan Tetapi Sebenarnya Absalom Menyimpan Kebencian Dan Kepahitan Terhadap Adiknya Amnon Yang sudah Memperkosa Adiknya Sendiri Dan Daud Menjadi Sangat Marah Daud Marah Terhadap Amnon Karena Dia Memperkosa Tamar Tetapi Daud Juga Tidak Bisa Menghukum Amnon Daud Kemungkinan Ragu-ragu Karena Tidak 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 Amnon Dan kita Akan Lanjutkan Besok Bagaimana Dan Apa Yang Terjadi Kekacauan Di Keluarga Daud Akhirnya Benar-benar Terjadi Karena Itu Bapak Ibu Ingat Hati-hati Ketika Kita Melakukan Dosa Ingat Konsekuensi Dari Dosa Kutuk Itu Akan Terjadi Dan Tuhan Sudah Berkata Memang Engkau Diampuni Tetapi Engkau Harus Menanggung Akibatnya Dan Yang Namanya Pedang Pembunuhan Tidak Akan Terelakkan Dari Keluargamu Itulah Yang Sangat Mengerikan Ketika Kita Melakukan Dosa Maka Akan Ada Konsekuensinya Dan Terjadi Akhirnya Anak Daud Memperkosa Adiknya Sendiri Kenapa Karena Kedagingan Hawa Napsu Dan Kutuk Yang Turun Dari Apa Yang Daud Perbuat Karena Itu Mari Kita Sungguh Waspada Dengan Hidup Kita Bereskan Setiap Dosa Cabut Setiap Kutuk Didik Anak Kita Dalam Takut Tuhan Supaya Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Akhirnya Daud Mengetahui Hal Itu Dan Sangat Marahlah Daud Kepada Amnon Absalom Absalom Tidak Berkata Apa-apa Dengan Amnon Baik Tentang Yang Jahat Maupun Tentang Yang Baik Tetapi Absalom Membenci Amnon Sebab Ia Telah Memperkosa Tamar Adiknya Diam-diam Absalom Tidak Berkomentar Tapi Dia Menyimpan Sebuah Dendam Ingat Dosa Itu Tidak Akan Pernah Membawa Hal Yang Baik Justru Akan Menghancurkan Dan Membawa Sesuatu Yang Buruk Bagi Manusia Ya Sekarang Kita Lanjutkan Masih Di Dua Samuel Pasal 13 Sekarang Kita Lanjut Ayat Yang Ke 23 Judul Perikobnya Amnon Dibunuh Absalom Melarikan Diri Ingat Kutuk Yang Pernah Diucapkan Nabi Natan Terhadap Daud Yang Berkata Bahwa Karena Engkau Sudah Melakukan Dosa Yang Begitu Luar Biasa Di Hadapan Tuhan Dan Engkau Telah Menghinakan Tuhan Dengan Perbuatan Dia Berselingkuh Dengan Betseba Dan Menyuruh Membunuh Uriah Di Medan Pertempuran Ya Kutuk Itu Datang Tuhan Berkata Lewat Nabi Natan Bahwa Sepanjang Hidup Keluarga Daud Tidak Akan Lepas Dari Pedang Dan Pembunuhan Dan Terjadi Kutuk Yang Pertama Ya Anak Daud Memperkosa Adik Dirinya Sendiri Mereka Satu Ayah Tetapi Bukan Saudara Kandung Tapi Saudara Sedarah Ya Dan Sekarang Akhirnya Apa Akibatnya Amnon Akhirnya Dibunuh Oleh Absalom Kita Lihat Ayat 23 Sesudah Lewat Dua Tahun Absalom Mengadakan Penguntingan Bulu Domba Di Baal Hasor Yang Dekat Kota Efraim Lalu Absalom Mengundang Semua Anak Raja Kemudian Absalom Menghadap Raja Lalu Berkata Hambamu Ini Mengadakan Penguntingan Bulu Domba Kiranya Raja Dan Pegawai Pegawainya Ikut Bersama Sama Dengan Hambamu Ini Tetapi Raja Berkata Kepada Absalom Maaf Anakku Jangan Kami Semua Pergi Supaya Kami Jangan Menyusahkan Engkau Lalu Absalom Mendesak Tetapi Raja Tidak Mau Pergi Ia Hanya Memberi Restu Kepadanya Kemudian Berkatalah Absalom Kalau Tidak Izinkanlah Kakakku Amnon Pergi Beserta Kami Tetapi Raja Menjawabnya Apa Gunanya Ia Pergi Bersama Sama Dengan Engkau Tetapi Ketika Absalom Mendesak Dijinkannya Amnon Dan Semua Anak Raja Pergi Beserta Dia Lalu Absalom Memerintahkan Orang-orangnya Demikian Perhatikan Apabila Hati Amnon Menjadi Gembira Karena Anggur Dan Aku Berkata Kepadamu Paranglah Amnon Maka Haruslah Kamu Membunuh Dia Jangan Takut Bukankah Aku Yang Memberitahukannya Kepadamu Kuatkanlah Hatimu Dan Tunjukkanlah Dirimu Sebagai Orang Yang Gagak Perkasa Kita Lihat Disini Bapak Ibu Apa Yang Dilakukan Oleh Absalom Diam-diam Absalom Tidak Langsung Marah Ketika Adeknya Tamar Diperkosa Oleh Kakak Tirinya Sendiri Yaitu Amnon Tetapi Ternyata Diam-diam Selama Dua Tahun Absalom Menyimpan Kepaitan Dia Menyimpan Kebencian Terhadap Perbuatan Daripada Amnon Kita melihat Disini Bahwa Dosa Dosa Itu Selalu akan Mendatangkan Malapetaka Sesuatu Yang sudah Lama Terjadi Bahkan Dua Tahun Dikatakan Tadi Setelah Lewat Dua Tahun Itu Waktu Yang cukup Lama Untuk Sebuah Dendam Tetap Ada Di Hati Manusia Bahkan Kita Tahu Mereka Ini Hidup Bersama Sama Anak Anak Daud Tapi Ternyata Dendam Amara Absalom Tidak Bisa Surut Sehingga Satu Kali Dia Melakukan Perguntingan Bulu Domba Dekat Kota Efraim Dan Dia Mengundang Semua Anak Anak Raja Dia Minta Izin Kepada Ayahnya Daud Untuk Pergi Semua Tapi Daud Tidak Ikut Dan Dia Berkata Kalau Ayah Tidak Ikut Izinkanlah Kakakku Amnon Untuk Pergi Beserta Dengan Kami Dan Ketika Daud Tidak Mengizinkan Daud Bilang Untuk Apa Amnon Ikut Bersama Dengan Engkau Tapi Dia Membujuk Lalu Ketika Mereka Berangkat Absalom Memerintahkan Kepada Anak Buahnya Kepada Orang Orang Dia Berkata Perhatikan Kalau Amnon Sudah Banyak Minum Anggur Lalu Dia Mulai Mabok Dia Menjadi Gembira Karena Anggur Maka Ketika Aku Berkata Paranglah Dia Maka Kamu Harus Membunuh Dia Bahkan Absalom Berkata Jangan Takut Ya Kita Melihat Disini Amnon Ini Ya Adalah Anak Laki-laki Sulung Daud Dan Dia Merupakan Calon Penerus Raja Ya Dan Absalom Ketika Itu Memiliki Dendam Dendam Kepada Amnon Dan Dia Memerintahkan Orang-orangnya Untuk Membunuh Amnon Ini Karena Sakit Hatinya Yang Belum Selesai Dia Berkata Kepada Orang-orangnya Jangan Takut Tunjukkan Dirimu Sebagai Orang Yang Gagak Perkasa Kita Lihat Ad 29 Dikatakan Orang-orang Absalom Memperlakukan Amnon Seperti Yang Diperintahkan Absalom Lalu Bangunlah Semua Anak Raja Itu Mereka Menaiki Bagalnya Masing-masing Dan Melarikan Diri Mereka Masih Di Tengah Jalan Ketika Kabar Sampai Kepada Daud Demikian Absalom Telah Membunuh Semua Anak Raja Tidak Ada Seorang Pun Dari Mereka Yang Lolos Lalu Bangunlah Raja Ya Dikoyakkannya Pakaiannya Dan Berbaring Di Lantai Dan Semua Pegawainya Yang Hadir Padanya Mengoyakkan Pakaian Mereka Ya Maka Berbicara Anak Simea Kakak Daud Katanya Janganlah Tuhanku Menyangka Bahwa Semua Orang Muda Anak Anak Raja Itu Telah Dibunuh Hanya Amnon Yang Mati Ya Sebab Hal Itu Telah Terlihat Pada Air Muka Absalom Sejak Amnon Memperkosa Tamar Adiknya Jadi Janganlah Tuhanku Raja Menaruh Pikiran Dalam Hatinya Bahwa Semua Anak Raja Itu Sudah Mati Sebab Hanya Amnon Yang Mati Ya Jadi Ternyata Mereka Tahu Ya Yonadab Anak Simea Bilang Dia Adalah Kakak Daud Dia Bilang Jangan Takut Tidak Semua Anak Anak Raja Dibunuh Hanya Amnon Karena Sakit Hatinya Ketika Adiknya Tamar Di Perkosa Ya Dan Kita Lihat Disini Ya Lalu Ayat 34 Berkata Absalom Melarikan Diri Ketika Orang Yang Berjaga Melayangkan Pandangnya Maka Terlihat Olehnya Sejumlah Besar Orang Datang Dari Jurusan Horonaim Sepanjang Sisi Pegunungan Berkatalah Yonadab Kepada Raja Lihat Anak Anak Raja Datang Ya Benar Seperti Kata Hambamu Ini Baru Saja Ia Habis Berkata Datanglah Anak Anak Raja Itu Mereka Menangis Dengan Suara Nyaring Juga Raja Dan Semua Pegawainya Menangis Dengan Amat Keras Absalom 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 Kita 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 melihat Disini Absalom Melarikan Diri Kepada Raja Talmai Itu Adalah Kakeknya Dan Dia Pasti Disambut Dengan Baik Disana Saudara Akibat Dosa Tidak Akan Ya Pernah Selesai Apa Yang Sudah Tuhan Katakan Bahwa Daud Akan Menuai Dari Dosa Persinahan Dan Pembunuhannya Terhadap Uria Itu Terjadi Kepada Keluarganya Ya Anaknya Saling Membunuh Kita Melihat Disini Bahwa Ya Ingat Ketika Dosa Kita Berbuat Dosa Dosa Itu Diampuni Tapi Konsekuensinya Tetap Ada Karena Itu Ya Biarlah Kita Mau Terus Hidup Ya Sungguh Sungguh Berjaga Dalam Tuhan Dalam Kekudusan Agar Kita Terhindar Dari Segala Malah Petaka Kita Belajar Dari Kisah Amnon Dan Tamar Dan Absalom Yang Membiarkan Kepahitan Itu Terus Ada Di Dalam Hatinya Kita Belajar Juga Malam Ini Ya Bapak Ibu Ketika Ada Kekecewaan Di Hati Kita Jangan Disimpan Jangan Dibiarkan Berlarut Larut Selesaikan Setiap Masalah Sebab Tidak Ada Gunanya Hal Itu Hanya Akan Membawa Kepada Malapetaka Mari Mari Kita Tundukkan Kepala Dan Kita Akan Berdoa Kita Renungkan Firman Ini Terima Kasih Bapak Kami Bersyukur Buat Hari Ini Kami Boleh Membaca Firman Tuhan Dan Biarlah Kami Juga Bukan Hanya Mendengar Tapi Kami Merenungkan Dan Melakukannya Dalam Hidup Kami Kami Belajar Bagaimana Ketika Dosa Itu Masuk Dibiarkan Di dalam Kehidupan Kami Tuhan Tolong Kami Agar Kami Terus Hidup Dalam Perkenanan Tuhan Kami Belajar Dari Daud Ketika Ada Dosa Itu Turun Kepada Keturunannya Jangan Sampai Hal Itu Terjadi Dalam Hidup Kami 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 Bertobat Ampuni Dosa Kami Kuduskan Sebab Firman Berkata Berbahagialah Orang Yang Mengakui Dosanya Dan Meninggalkannya Kami Percaya Tidak Ada Kutuk Lagi Atas Hidup Kami Karena Kami Sudah Sungguh Bertobat Berkati Anak Anak Kami Untuk Hidup Dalam Kekudusan Dalam Kebenaran Anak Anak Kami Tinggal Dalam Perkenanan Tuhan Kami Berdoa Bapak Biarlah Hidup Kami Boleh Terus Selaras Dengan Firman Tuhan Karena Itu Bapak Ibu Mari Kita Buka Hati Dan Tangan Kita Di Adapun Tuhan Terimalah Kiranya Berkat Rahmat Anugrah Cinta Kasih Dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Alah Rohul Kudus Turun Atas Hidup Kita Semua Memimpin Hidup Kita Pada Kebenaran Mulai Hari Ini Sampai Kali Yang Kedua Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Nama Kita Tercatat Di Dalam Kitab Kehidupan Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Diberkati Tuhan Katakan Bersama Amin 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 Tuhan Yesus Memberkati Shalom Dan Immanuel Ku Berserah Di Dalam Tuhan Kamu Ku Berseru Memanggi Yang Namamu Dan Ku Percaya Di Dalam Puasamu Yesus Ada Jawabanku Yesus Ada Jawabanku Yesus Ada Jawabanku Lo